Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur aku kali ini aku mau membuat jajanan ya jajanan khas dari lamongan tepatnya daerah babat dan ada juga yang bilang dari Semarang bingko bingko babat Semarang juga ada nah pokoknya begitulah ceritanya enggak tahu asal-usulnya gimana ya pokoknya buat aja gitu kali ini aku membuatnya versi teflon jadi kalian enggak enggak harus pakai cetakan bulat-bulat kayak gini kalian bisa juga pakai teflon ya karena disini aku punya cetakan apa hongto ya buat yang kalau tahu namanya hongto hongto ping ini cetakannya kayak gini ya dan aku nyoba pakai cetakan itu hasilnya kayak gini guys simpel banget jadi kalian yang punya cetakan cetakan apem cetakan kue lumpur bisa buat nyetak kue Winko babat ini Oke langsung aja ke bahannya ini bahannya cukup simpel dan gampang didapet ya guys sini ada kelapa parut aku pakai kelapa kering ya yang udah aku rendam pakai air panas gula pasir ada tepung ketan dan putih ya terus ada santan ada vanili kalian boleh pakai vanili bubuk juga satu butir telur garam dan ini margarin satu sendok saja boleh pakai mentega atau blue band Oke itu bahan-bahannya guys sekarang kita langsung ke cara membuatnya kita panaskan santannya dulu kita rebus terus kita masukkan gula pasir kita aduk sampai gula larut oke setelah gula larut kita masukkan mentega atau margarinnya ya tak aduk sampai menteganya mencair kita masukkan minut setelah itu kita dinginkan menunggu dingin kita masukkan tepung ke tahan putihnya garam terus parutan kelapa kelapanya kelapa mengkal ya kalau tidak ada kalau di luar negeri seperti saya ini aku pakai kelapa kering yang aku rendam pakai air panas atau kita kukus dulu jadi dia akan basah lagi seperti parutan kelapa asli dan vanili bubuk atau vanili cair boleh semuanya kita masukkan lanjutnya telur kita pecahkan selanjutnya kita aduk ya guys kita aduk sampai tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah tercampur rata kita masukkan larutan apa tadi santan gula dan menteganya tadi ya yang udah cair kita aduk lagi kita aduk lagi sampai tercampur dan merata ya adonannya seperti ini ya guys jadi adonannya kayak encer kayak gini nah sekarang kita siapkan loyang yang udah panas tandanya kalau udah panas kita tetesin air itu bunyi ces gitu ya dan kalau udah panas itu apinya dibikin kecil banget jangan gede-gede nanti bawahnya gosong nah setelah itu adonan kita tuang ya nun gitu ya hai dan untuk satu resep ini ya guys ini tadi jadi sembilan ya pakai cetakan seperti ini jadi sembilan buah cukup lumayan gede hasilnya bulet-buletnya itu agak gede ya jadi lumayan mungkin kalau agak kecilan dikit bisa jadi 12 atau berapa gitu ini berhubung cetakannya agak gede jadi cukup jadi sembilan oke dan ini apinya kayak gini ya kecil banget jangan terlalu gede ya guys nanti kalau terlalu gede dia bisa hangus dibawahnya pelumatan dan seperti ini jangan lupa ditutup biar atasnya itu cepet set ya cepet set dan gampang dibalik nanti kalau dibalik itu nggak nggak belum matang tengahnya gitu ya seperti ini ini udah set bisa kita balik balik pakai cungkit ya Nah seperti ini ini bawahnya udah enggak kekuning-kuningan enggak kosong ya harinya kayak gini ya kita balik satu persatu dan tunggu baliknya itu sama seperti yang kayak gini yang atas ini ya nanti kalau bawahnya udah agak kekuningan kayak gini bisa kita angkat melihat ini bawahnya udah seperti ini seperti ini boleh diangkat ya jadi dia udah mateng gitu ya dan ini cukup bertahan bisa satu minggu ya guys asal tanek gitu ya nah udah selesai guys udah mateng ini hasilnya cantik-cantik bukan nah gampang dan simple tidak ribet ya guys kalian juga boleh pakai teflon yang ukuran 20 cm itu ya tapi ya harus apinya harus kecil ya biar tidak gampang kosong bawahnya dan untuk video kali ini cukup sekian dulu dari saya semoga bermanfaat dan bisa membantu emak-emak yang yang lagi belajar masak ya masakan jadi bikin jajanan atau ini juga bisa untuk jualan dan bisa membantu butuhan keluarga gitu ya semoga bisa membantu cukup sekian dulu jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari video-video saya selanjutnya agar tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya Oke cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati